Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Andi Padri Aryan, kelas 1E Prodi Penyuluan Pertanakan dan Kesehatan Hewan Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Anatomi dan Morfologi Pada Ayam Sistem respirasi atau pernafasan adalah Suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 Dari udara oleh organisme hidup yang digunakan Untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan Karbon dioksida yang harus dikeluarkan Karena tidak dibutuhkan oleh tubuh Organ pernafasan pada ayam mencakup beberapa bagian Yang pertama, hidung Berfungsi menyaring udara yang dari bakteri Atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh Yang kedua, laring Berfungsi untuk melindungi seluran pernafasan di bawahnya Dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik Sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas Yang ketiga, trachea Berfungsi membawa udara menuju paru-paru Yang keempat, paru-paru Berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Yang kelima, kantung udara Merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon Yang berfungsi untuk membantu pernafasan Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara Selanjutnya adalah organ reproduksi pada ayam Yaitu ayam betina Yang pertama, ovidak Berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam Yang kedua, infundibulum Berfungsi menampung sel telur yang sudah matang Yang ketiga, magnum Berfungsi membentuk sel telur Yang keempat, istimus Berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur Yang kelima, uterus Sebagai organ lanjutan dari istimus Yang keenam, vagina Berfungsi sebagai tempat lintasan telur Yang ketujuh, keluaka Berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur Ada pun organ reproduksi pada ayam jantan Yaitu Yang pertama, testis Berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis Yang kedua, saluran diferens Berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi eyakulasi Yang ketiga, alat kopulasi Berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi Selanjutnya adalah sistem pencernaan Sistem pencernaan adalah pengurian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi tiga yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ Penting yaitu Pertama, mulut Berfungsi mengambil makanan Lida di dalam mulut akan mendorong makanan ke seluruh pencernaan selanjutnya Yang kedua, esopagus Berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok Yang ketiga, tembolok Berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara Yang keempat, proventikulus Berfungsi membantu menguraikan zat makanan Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi Yang kelima, ventriculus Berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanis Yang keenam, pankreas Berfungsi mensekresikan hormon insulin Yang ketujuh, usus halus Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan Usus halus terdapat tiga bagian yaitu Duodenum Berfungsi mengurangi sisa makanan Jejenum Meneruskan sisa makanan Dan ilium sebagai tempat penyerapan air Yang kedelapan, usus besar Merupakan tempat penyerapan air Dengan tujuan mengurangi kadar air di dalam sel tubuh Dan menjaga keseimbangan air pada ayam Yang kesembilan, keluaka Berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan fesis Selanjutnya yang terakhir adalah sistem peredaran darah Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi Untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport Ada pun organ peredaran darah pada ayam yaitu Satu, jantung Berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh Yang kedua, hati Berfungsi mengganti sel darah merah Yang ketiga, genjal Berfungsi menyaring darah Itulah penjelasan mengenai anatomi dan morfologi pada ayam yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!